Menteri Keuangan Israel Bazalel Smotrich mengklarifikasi ucapannya terkait kelaparan di Gaza. Klarifikasi ini muncul setelah dirinya dikecam barat dan muncul desakan agar ICC menangkap menteri tersebut. Smotrich sebelumnya mengatakan bahwa membiarkan warga Gaza mati kelaparan adalah tindakan yang benar. Namun hari ini Kamis, 8 Agustus 2024, ia membantah tuduhan bahwa dirinya mendukung kelaparan di Gaza. Smotrich lantas meminta publik untuk menyimak videonya selama konferensi per secara utuh. Menurutnya, maksud dari ucapan itu adalah Israel harus mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sebab, bantuan tersebut dapat menolong para korban perang dari kelaparan. Namun di sisi lain, masuknya bantuan kemanusiaan juga harus memberi timbal balik bagi Israel. Smotrich ingin Sandra yang ditahan di Gaza bebas karena berkaitan dengan moral dan kemanusiaan. Terkait ucapannya yang dipermasalahkan, Menteri Keuangan ini mengaku tidak kaget. Pasalnya, ia sudah terbiasa menjadi bahan cemohan seluruh dunia. Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!